Cuka apel paling bagus kalau kita konsumsi untuk terapi ya Kalau misalnya teman-teman ada kolesterol, ada gula darah ya Ada asam urat, ada diabetes, ada darah tinggi ya Asam lambung juga ya teman-teman bisa konsumsi cuka apel untuk terapi ya Terus kemudian gampang sakit katanya terus sering kesemutan kebas-kebas juga gampang kelengan ya Badan lemah, nah teman-teman boleh minum cuka apelnya untuk terapi ya Nah tapi kalau teman-teman mau tambahan untuk, kalau teman-teman jarang BAB ya BABnya nggak lancar, nah teman-teman bisa tambahkan ciasit Kalau ciasit ini kandungannya ini dia banyak mengandung serat-serat ya Jadi pengganti saru-saran dan buah-buahan Kalau teman-teman jarang makan saru-saran, jarang makan buah-buahan Nah ini tambahkan bisa ciasit Terus dapat kandungan vitamin C dapat dari sini, dari sari lemon ini satu paket ya teman-teman ya Satu paketnya ini teman-teman bisa beli di link deskripsinya ada di sini Nah ini ada sari lemon, sari lemonnya dia banyak vitamin C tentunya Dan juga antioksidannya Ini satu paket ya, nggak sampai 100 ribu teman-teman bisa beli nih ya Untuk yang ada program diet kayak gitu ya teman-teman bisa pakai ini semuanya Cara minumnya itu gampang banget ya Cara minumnya teman-teman siapkan satu gelas air, bisa air dingin, bisa air hangat Yang paling bagus sih air hangat, yang nggak boleh air panas Nah satu sendok cuka apelnya, satu sendok sari lemonnya nih ya Kita masukkan ke dalam satu gelas air Nah tambah setengah sendok ciasitnya aja Nanti kita kocok-kocok ya Setelah 5 menit, tunggu 5 menit sampai ciasitnya ini mengembang Baru kita minum dua kali sehari yang paling bagus Pagi dan malam hari Kalau teman-teman yang paling bagus itu sebelum makan Ya pagi sekali, malam sekali sebelum makan Jadi sehari satu sendok pagi, satu sendok malam Jadi satu gelas malam, satu gelas pagi hari Diminumnya dua kali sehari Terus cara simpennya teman-teman ya Cuka apel yang sudah dibuka ini simpennya di suhu ruang aja Jangan dalam kulkas Kenapa? Karena cuka apel ini kan mengandung probiotik nih Probiotik enzim aktif Nah enzimnya ini aktifnya di suhu ruang Jangan taruh dalam kulkas, nanti enzimnya gak aktif ya Probiotik bakteri hidupnya Yang taruh di dalam kulkas itu sari lemonnya aja Ini wajib dalam kulkas kalau sari lemon Kalau teman-teman mau beli Itu link pembeliannya ada di deskripsi teman-teman ya